hai 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 selamat datang di channel saya ini saya akan membagikan tips sebelum masuk ke rangat masak-masak alamatnya kita akan membagikan tips langsung aja kita langsung praktek terus memboleh ayam dan beberapa jenis potongan ayam-layam ini yang pertama adalah jenis potongan bondless ayam atau pemisapan antara daging dan belakangnya kita lihat dari sini ya pertama-tama kita potong tengahnya disini ini ada tulangnya tulangnya kita potong dari sini kita balik ya kita terus ini terus kita potong terus sampai terkena tulang ayamnya di sini ya Hai sama seperti hanya yang satunya kita potong hingga sampai ke dasar tulangnya terus kita pilih pelan-pelan sampai tinggalkan ruas di ujung sayapnya seperti ini jadinya ini untuk dadanya kita potong ayamnya cukup kita patahkan aja di ujung sayapnya boleh dari sini dan yang satunya sekarang kita akan coba membonless dari paha ya dari paha paha bawah hingga paha atas ini ya saya akan patahkan saya akan patahkan tulangnya dari sini ya patahkan lalu kita akan cobek dulu buat daerah bagian sini pahalnya lalu dipotong ujung pangkal tulangnya disini seperti ini ini cukup kita tarik aja kita kita tarik seperti ini ya lalu potong di ujung tulangnya jadi jadinya akan seperti ini ini biasanya bisa dipakai di ayam bakar bisa untuk setik ayam yang paha juga bisa dan yang ini kita akan membonless membonless setik untuk setik ayam ya setik ayam seperti ini bentuknya kita akan memotong bagian sini ya antara ujung sini sampai ke sini ya kita akan memotong setelah sekiranya sudah memotong kita lepas dari sini jadinya akan seperti ini ya sahabat budi nanti bisa aja kita ini dipakai kulit atau kita mau dibuang aja kulit dulu jadi ini bisa digunakan untuk sajian stick ayam seperti ini untuk dadanya dan ini untuk pahanya biasanya seperti itu saya akan mempraktekkan jenis potongan ayam untuk yang biasanya dipakai untuk para restoran fast food atau fried chicken saya akan bagaimana tips untuk memakam ayam untuk fried chicken dan satu lekor ayam ini untuk restoran fast food itu biasanya ada kita bagi jadi 9 bagian 2 paha bawah 2 paha atas 1 dada 2 dada 2 dada chicken drip ya atau dada samping sama 2 ayam ya kita mulai potong dari sekarang ya pertama kita buang bentuknya dulu bentuknya dulu kita buang abis itu kita pegang pahanya masuk pisau ke ujung ini kita potong ya lalu jadi buang ya setelah ini kita potong untuk pahanya paha bawah dan ini paha atas ya ini kita potong ya ini kita potong sama juga ini juga sama kita buang sum sum dari sini ya ini juga sama akan jadi seperti ini paha atas 2 dan paha bawah 2 ya dan sekarang kita akan memotong sayapnya ya bagian sayap ini harus dipotong harus ada sisanya di sebelah sini karena ini sayap cukup kecil ya jadi harus ada sisanya di sebelah sini dan sebelah sini untuk sayapnya lalu kita akan memotong bagian dada dan bagian dada samping sama dada mentok ya disini ya ini bagian dada mentok dan ini untuk dada samping kita potong dari sini kita potong dari sini ya jadinya seperti ini ya ya ini biasanya dijual untuk restoran fast food entah itu KFC fried chicken atau ANB restoran biasanya dia menggunakan pemotongan seperti ini ya ini untuk jenis potongan ANB restoran atau fast food restoran ya dan yang ketiga yang ketiga saya akan memberikan jenis potongan ayamnya untuk biasanya untuk wedding-wedding besar ya wedding-wedding besar atau even-ever besar karena itu berbeda dengan potongan yang seperti tadi ya kita potong dari sini ya dari dua ini potong seperti ini jadi jadi empat bagian satu paha bawah sama satu paha atas jadi empat bagian lalu untuk sayapnya sayapnya jadi dua dua bagian seperti ini ya lalu kita buang biasanya untuk event-event kita buang daerah apa namanya jadi empat kita potong untuk berada motoknya jadi dua bagian dan ini jadi empat dan biasanya jenis potongan seperti ini ini untuk event-event besar ya nah sekarang untuk event besar berapa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk 100 orang tamu 100 orang yang untuk dealer lah atau lunch lah berapa yang dibutuhkan ayamnya berapa kilo sekarang untuk pengukaman yang jenis seperti ini itu yang dibutuhkan untuk 100 orang tamu itu per satu orang tamunya itu yang 0,07 gram ya jadi dikaliin aja kalau 100 tamu jadi dikaliin 0,07 hasilnya 7 kilo ya jadi kalau setelah lebih dari 100 tinggal dikaliin aja berapa jumlah tamu itu dijamin tidak akan lebih atau tidak akan kurang dengan catatan ada dua jenis menunya di dalam rasmanan atau dalam bubainya entah itu ada ayam sama daji entah itu ayam sama ikan ya sampai sini aja sahabat Budi untuk tips kali ini semoga bermanfaat untuk di rumah atau mungkin untuk para pekerja kantoran dan tips selanjutnya itu untuk membuat chicken wing ya chicken wing untuk menjadi chicken drumstick ya biasanya ini dipakai untuk kesayangan di rumah atau anak cemilan atau senek di rumah ya kita mulai dari ini ayam ini ya kita potong di tengahnya ini ayam ya kita patahkan tulang pas ujungnya tulangnya ya kita tarik ke bawah langsung di potong di situ kita rapikan ini yang ini kecilnya tadi ya ini yang kecilnya tadi ya ini kita coba lagi satu lagi ya percobanya jadinya seperti ini nanti bisa digoreng dengan pakai tepung roti kemudian direbus dulu biar nanti sudah matang di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati